Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian Bertemu lagi bersama saya, Kak Rahman Pada kesempatan pembelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan kali ini Kita akan membahas tentang Nami Keaparan Indonesia dalam Perdamaian Dunia Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan Saya ingin kembali mengingatkan kepada anak-anakku sekalian Agar senantiasa menerapkan 5M Dan mengawali pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu Berdoa selesai Silahkan kalian buka buku LKS kalian Dan saksikan video ini dari awal hingga akhir Nah pada pembahasan kali ini Minimal ada 3 kompetensi dasar yang harus kalian capai Yang pertama, menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang kedua, bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia Dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Dan yang ketiga, mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Lalu, apa sih peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia? Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia dibagi menjadi dua Yang pertama, melalui hubungan internasional Dan yang kedua, melalui organisasi internasional Menurut John Huston, hubungan internasional merupakan sebuah studi Yang membahas tentang interaksi di antara anggota-anggota dalam komunitas internasional Atau mengenai tingkah laku aktor-aktor yang terlibat Pada dasarnya, kerjasama internasional dilakukan karena beberapa alasan Yang pertama, adanya dua negara atau lebih yang menghadapi hal tertentu dan merupakan kepentingan bersama Yang kedua, adanya usaha kerjasama yang dijalani dalam berbagai organisasi dan lembaga internasional Dan yang ketiga, munculnya isu-isu yang berkaitan dengan ekspansi teknologi dan perdagangan Sehingga, memerlukan ketakunan dan peraturan baru yang membantu menangani masalah melalui konkrensi dan pertemuan-pertemuan Serta yang keempat, dua negara atau lebih yang mempunyai banyak transaksi Terus menerus, tetapi tidak perlu organisasi resmi untuk kerjasama Dalam melaksanakan hubungan internasional agar berjalan secara baik dan berkeadilan Maka dibutuhkan beberapa sarana Menurut Frenkel, ada aneka ragam sarana yang dapat digunakan oleh negara-negara dalam hubungan internasional Di antaranya, diplomasi, propaganda, bidang-bidang aktivitas ekonomi, dan kekuatan militer Untuk bisa melaksanakan hal-hal tersebut, maka diperlukan organisasi internasional Departemen luar negeri, menteri luar negeri, kebijakan politik luar negeri, perwakilan konsuler, dan perwakilan diplomatik Ada perempuan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat Internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dalam tata hubungan internasional Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional di antaranya sebagai berikut Yang pertama, PBB, Persingkatan Bangsa-Bangsa Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama United Nations Merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk mendorong adanya kerjasama internasional Dan berdiri pada 24 Oktober 1945 atau pasca terjadinya Perang Dunia II Indonesia menjadi salah satu anggota PBB sejak 28 September 1950 Dengan ditetapkannya Resolusi Majelis Umum PBB Namun pada tanggal 7 Januari 1965 Indonesia menyertakan mengundurkan diri dari keanggotaan PBB Sebagai reaksi terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB Indonesia pun kembali bergabung menjadi anggota PBB 26 September 1966 PBB memiliki tujuan yaitu mengadakan tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian Menjadikan PBB sebagai pusat dalam usaha mewujudkan tujuan Kerjasama internasional untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan Mengembangkan hubungan persaudaraan antarbangsa dan memelihara perdamaian dan keamanan internasional Selanjutnya adalah ASEAN ASEAN adalah kepanjangan dari Association of South Earth Asia Nation ASEAN juga disebut sebagai PERBARA Yang merupakan singkatan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok ASEAN diperkarai oleh 5 menteri luar negeri dari wilayah Asia Tenggara Yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura Ada pun bidang yang ditangani pada awal pembentukan adalah masalah sosial budaya Untuk saat ini jumlah anggota ASEAN bertambah Yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja Sehingga jumlah keseluruhan anggota pada ASEAN adalah 10 negara Nah itu tadi adalah pembahasan tentang Sampai berjumpa di lain kesempatan Bersama saya Kak Rahman Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih